Halo semua. Pada tahun 2007, Raksasa Dirgantara Eropa Airbus meluncurkan maskapai penerbangan penumpang terbesar dalam sejarah. Perusahaan meluncurkan program senilai 10,7 miliar dolar pada tahun 2000. Dengan harapan dapat mengambil alih pasar penerbangan jarak jauh dari Boeing 747. Di luar negeri, A380 terakhir memiliki tempat duduk antara 525 dan 853 penumpang. Serta memiliki jangkauan sekitar 8.000 mil laut atau 14.816 km. Seperti kebanyakan pesawat Airbus, A380 diproduksi dalam beberapa bagian yang tersebar di seluruh di benua Eropa. Bagian-bagian ini kemudian dirakit di pabrik Toulouse di Perancis. Fasilitas luar negeri yang mencakup lebih dari 1.700 hektare dan mempekerjakan lebih dari 20.000 orang. Proses pembuatan Airbus A380 benar-benar mengesankan. Setelah semua pesawat ini dibuat panjangnya 73 meter dan lebar sayapnya sekitar 80 meter. Berbagai komponen yang membentuk pesawat ini sangat besar dan seringkali berbobot puluhan ribu pon adalah karena banyak bagian yang sangat besar. Airbus akan sering menggunakan pesawat angkut beluga XL, badan pesawat yang diperpanjang. Sehingga dapat lebih mudah membawa komponen asing yang berukuran besar. Menggunakan kendaraan flatbed khusus dan derek besar yang dipasang di langit-langit untuk memindahkan berbagai bagian pesawat ke tempatnya. Kemudian disatukan menggunakan kombinasi upaya manual, robotika, dan alat berat. Saat sayap dan bagian ekor dicat, dan badan pesawat utama masih dilapisi lapisan anti-korosi. Pesawat yang hampir selesai, kemudian dipindahkan kegantungan perakitan terpisah. Empat mesin kipas turbo tren 970 besar dipasang. Dari sini pesawat yang dibangun berada, dipindahkan lagi agar dapat menjalani uji terbang pertamanya. Setelah diuji penerbangan A380, lalu menjalani proses pengecatan sebelum pengiriman. Pesawat dicat agar sesuai dengan lapisan pertama yang berwarna putih. Setelah itu, penutup dan selotik plastik khusus digunakan untuk melindungi lapisan baru dari lapisan sekunder. Untuk tulisan dan bagian detail lainnya, perlu diterapkan dengan tangan profesional di bidangnya. Tim yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam hal ini, mereka perlu menggunakan lift bermotor khusus untuk menjangkau seluruh bagian pesawat. Untuk cat yang digunakan ini sangatlah beracun dalam bentuk cair, sehingga sangat penting bagi para pelukis untuk menggunakan pakaian dan masker khusus untuk mencegah mereka menghirup partikel cat. Setelah cat kering, penutup plastik pelindung dilepas dan memperlihatkan hasil akhir. Airbus A380 bukan hanya salah satu pesawat penumpang tercanggih di dunia, tetapi sebagian besar fiturnya tidak ditemukan di tempat lain. Airbus juga harus memasang berbagai macam wadah penyimpanan, perawatan kabin, dan tempat duduk sesuai dengan spesifikasi penumpang. Maskapai penerbangan dirancang dengan fitur Royal Purpel yang sama pada logo dan cap eksteriornya. Pesawat khusus ini juga mencakup berbagai tempat duduk bagian untuk penumpang premium di kelas 1 atau kelas bisnis. Di berbagai perusahaan dirgantara, mungkin bisa bersaing dengan industri titan, yaitu Boeing. Sejak tahun 1950, Boeing telah memproduksi pesawat komersial dan militer papan atas, termasuk pesawat 747 yang terkenal dan Master C-17 Glob. Baru-baru ini, perusahaan tersebut meluncurkan 787-9 dreamlinernya yang luas. Pesawat besar mampu mengangkut hampir 300 penumpang sejauh 1.401 km sekaligus. Pesawat tersebut bahkan mencetak rekor penerbangan komersial terpanjang pada Maret 2020. Perjalanan dari Polinesia Perancis sampai ke Paris tanpa mengisi bahan bakar. Salah satu hal yang membuat pesawat Boeing terpisah dari kompetisi adalah proses pengujian yang ketat dari perusahaan. Termasuk pengujian mesin, di mana pesawat dipaksa lepas landas dengan daya dorong mesin yang berkurang secara signifikan. Menjalani apa yang dikenal sebagai pengujian ekstrim, hal ini dimaksudkan untuk menemukan potensi kerusakan atau kelemahan pada sayap dan badan pesawat. Dreamliner terlebih dahulu dipasang pada rig pengujian khusus. Serangkaian perangkat teknis dipasang pada bagian luar, sehingga memungkinkan insinyur untuk mendorong dan menarik di berbagai bagian rangka pesawat. Meniru siklus darab, udara dari kondisi lepas landas dan pendaratan. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah pengujian ini yang terbilang lama. Dalam banyak kasus, dingkai tersebut akan melihat simulasi tanpa henti selama tiga tahun. Pengujian lain yang sangat penting yang harus dilalui oleh semua pesawat Boeing adalah apa yang disebut tes asupan air. Yang dirancang untuk memastikan bahwa pesawat yang melewati genangan air di landasan, air tidak akan masuk ke mesin. Meskipun mesin ini dirancang untuk tetap beroperasional, walaupun terlalu banyak air masuk ke mesin, akan tetapi berpotensi menyebabkan kegagalan. Hal ini dilakukan dengan membangun kolam di tengah runway. dan mengecat bagian tertentu dari pesawat dengan cetakan merah muda. Ketika semburan air dimulai, pewarna akan segera mulai menghilang. Memungkinkan tim penguji untuk melihat dengan tepat di mana air menghantam pesawat dan berapa banyak air yang mencapai mesin. Dalam kasus 747-8, pesawat mampu bergerak melalui genangan air dengan kecepatan berbeda sambil tetap terbang. Kembali ke pengujian mesin, landasan pacu dreamliner sedang dipersiapkan untuk mensimulasikan kegagalan mesin saat lepas landas atau mendarat. Pilot penguji mengarahkan pesawat kelandasan dan kemudian tiba-tiba mematikan salah satu mesin. Hal ini menyebabkan pesawat untuk menyebutkan satu sisi. Tujuannya adalah untuk memastikan pesawat dapat pulih dengan aman dari kegagalan tersebut. Namun, Boeing juga memberikan informasi rinci kepada pilot tentang bagaimana bereaksinya jika hal seperti ini terjadi dalam kehidupan nyata. Ketika berhubungan dengan uji coba, pesawat militer perlu lebih ketat lagi. Ini adalah Boeing Saab T-7 Redaw. Jet canggih skala kecil yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pengujian dan pelatihan. Pilot uji akan mematikan dan menghidupkan kembali mesin pesawat saat berada di udara. Ini penting untuk memastikan bahwa pesawat dapat bekerja seperti yang diantisipasi. Kemungkinan ini telah dilakukan berkali-kali di simulator T-7, tetapi sekarang saatnya untuk hal yang sebenarnya di ketinggian 6.000 meter. Kru penguji mematikan mesin selama 45 detik penuh. Dalam kasus khusus ini, T-7 lulus dengan sempurna. Namun, divisi Boeing lainnya berfokus pada produksi pesawat untuk NASA. Contoh bagusnya adalah kendaraan uji orbital Boeing X-37, pesawat ruang angkasa robotik yang dapat digunakan, yang pernah diterbangkan pertamanya pada tahun 2006. Seperti pesawat luar angkasa sebelumnya, X-37B. Dimaksudkan untuk kembali dari luar angkasa, dan mendarat seperti pesawat terbang seperti yang diharapkan, pesawat eksperimental tersebut menjalani pengujian yang ketat untuk melihat apakah ia akan berfungsi seperti yang diharapkan para insinyur. Sejak saat itu, ketiga versi X-37 telah menyelesaikan beberapa penerbangan luar angkasa yang sukses lagi. Membuktikan pentingnya proses pengujian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!